Terima kasih, Dr. Raisa. Saudara-saudara, berikutnya akan kami laporkan tentang beberapa hal terkait dengan kinerja data yang kita capai pada tanggal 8 Juni 2020. Sebagai berikut, sekarang ini total spesimen yang telah kita periksa adalah 412.980 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini, baik melalui real-time PCR maupun tes cepat molekuler, kita dapatkan hal-hal sebagai berikut. Konfirmasi kasus COVID-19 positif ditemukan 847 orang, sehingga totalnya menjadi 32.033 orang. Kalau kita lihat rincian lebih lanjut, maka kasus yang terbanyak kita dapatkan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 365 orang. Dan hari ini juga melaporkan ada 90 orang yang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan ada penambahan 110. Kemudian DKI Jakarta melaporkan 89 kasus baru dan 76 sembuh. Kemudian Kalimantan Selatan 62 kasus dengan 9 sembuh. Maluku 38 kasus dan 13 sembuh. 21 provinsi hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Bahkan ada 15 provinsi yang melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Hanya melaporkan Kalimantan Utara tanpa kasus tetapi dilaporkan 20 sembuh. Sumatera Barat tanpa kasus dilaporkan 11 kasus sembuh. Kemudian Sumatera Utara melaporkan 2 kasus dan 10 sembuh. Nusa Tenggara Timur melaporkan 6 kasus dengan 16 kasus sembuh. Sehingga total sembuh keseluruhan hari ini dilaporkan ada 406 orang. Sehingga total menjadi 10.904 orang. Meninggal 32 orang sehingga total menjadi 1.883 orang. 422 kabupaten kota telah terdampak dari seluruhan 34 provinsi. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan ODP sebanyak 38.791 orang dan BDP yang masih dipantau adalah 14.010 orang. Inilah data yang kita dapatkan pada hari ini. Oleh karena itu, kembali lagi kami mengingatkan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Reysa, bahwa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan secara sering dengan menggunakan sabun adalah hal-hal yang harus kita biasakan. Karena inilah yang kita sebut dengan adaptasi kebiasaan yang baru. Dengan cara ini kita akan aman dan tidak tertulal oleh virus. Dengan cara ini pula kita akan melaksanakan aktivitas produktif kita. Oleh karena itu, aman dari COVID-19 menjadi syarat yang mutlak sebelum kita mengawali dengan produktivitas kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat sore.